Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SIBOIM Siaran online, interaktif dan menyenangkan Halo semuanya, semoga sehat selalu ya Kali ini kita akan bersama-sama belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, Aku dan Cita-citaku Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Tujuan pembelajaran hari ini adalah Satu, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya Siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dengan benar Dua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya Siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dengan benar Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan temannya dan menuliskan makna tiabaitnya Siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar Yang keempat, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi Siswa mampu mengidentifikasi hubungan, karakteristik, ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya Hai teman-teman, nama ku Nafila, aku kelas 4 Hari ini aku ada pelajaran dari Zoom Yuk ikuti pelajaranku, tapi jangan berisik ya Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari macam-macam cita-cita Sekarang Siswa tanya, apa cita-cita Malia? Cita-cita Terima sahabat ya Mas sahabat, apa cita-cita mas sahabat? Aku ingin jadi polisi Bagus, mas sahabat ternyata ingin menjadi polisi Semoga cita-cita mas sahabat tercapai ya Sekarang Siswa akan tanya kembali kepada Mbak Nabila Mbak Nabila, apa cita-cita Mbak Nabila? Oh, aku tahu Aku ingin menjadi astronot, bu Aku ingin menjadi astronot, bu Semoga cita-cita Mbak Nabila tercapai ya teman-teman Setiap individu memiliki cita-cita dengan alasan masing-masing Untuk itu, kita harus selalu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita Termasuk menghargai perbedaan cita-cita Perbedaan harus membuat kita hidup rukun dan saling menghargai perbedaan tersebut Seperti itu ya mas sahabat Kita tidak boleh mencelah cita-cita teman-teman kita Kita harus menghargai dan menghormati Tadi kita telah mendengar macam-macam cita-cita teman kita Ada yang ingin jadi astronot Ada yang ingin jadi polisi Ada yang ingin jadi mungkin dokter Nah, anak-anak di rumah Kira-kira cita-citanya ingin menjadi apa saja hayo? Hah? Bagus, ada yang ingin Mungkin ada yang ingin jadi pilot Masinis, guru Dan sebagainya Bu Siska doakan semua cita-cita yang kalian inginkan dapat terwujud ya Amin Nah, apakah di sini ada yang bercita-cita menjadi petani sukses? Sekarang Bu Siska mau membacakan puisi yang berjudul Jasa Petani Jasa Petani Setelah Bu Siska membacakan puisi Dan kalian telah memperhatikan puisi tersebut Coba, ayo bersama-sama Kita mencari apa makna yang terkandung dalam puisi di atas Sebelum kamu dapat menjelaskan makna puisi Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama Kedua, kamu harus membaca setiap baris dalam baik puisi dengan cermat Ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan Kemudian, yang terakhir Susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri Mari kita jelaskan makna puisi tersebut Mulai dari perbait Untuk bait pertama Dalam puisi Jasa Petani Maksud bait pertama adalah Saat pagi hari petani sudah mulai pergi ke sawah Kemudian petani mulai bekerja mengelola sawahnya Petani bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Selain mencukupi kebutuhan keluarganya Petani juga memproses padi yang ditanamnya menjadi beras Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kedua, maksud bait kedua Untuk menghasilkan padi yang bagus Petani banyak mengorbatkan waktu, tenaga, dan tentunya keuangan Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hasil padi dan beras yang bagus Maksud bait ketiga Saat padi menguning adalah tanda waktu panen telah tiba Petani harus tetap menjaga sawahnya Dari ancaman tikus, wareng, burung, dan yang lain-lain Sungguh besar sekali ya jasa-jasa petani Terima kasih semua jasa petani Setelah kita memaknai puisi perbait Dari bait pertama sampai bait ketiga Kita akan menjelaskan seluruh makna puisi Makna puisi yang berjudul jasa petani adalah Saat pagi hari petani sudah mulai pergi ke sawah Petani mulai bekerja mengolah sawahnya Petani bekerja membanting tulang untuk mencukupi semua kebutuhan keluarganya Selain untuk mencukupi semua kebutuhan keluarganya Petani juga memproses padi dan mengolahnya menjadi beras Yang berguna untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Untuk menghasilkan padi yang bagus Petani banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan tentunya keuangan Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hasil padi dan beras yang bagus Saat padi telah menguning, tanda waktu panen telah tiba Petani harus tetap menjaganya Menjaga sawah dari ancaman tikus, wareng, burung, dan lain sebagainya Sungguh besar jasa petani Terima kasih semua jasa petani Jasa petani sungguh luar biasa bagi kehidupan kita Padi adalah tanaman yang mudah kita jumpai di sekitar kita dan jumlahnya banyak Padi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kita Padi juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui Hasil bumi temanggung yang merupakan sumber daya alam adalah tembakau Tembakau juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui Tembakau merupakan bahan utama untuk pembuatan rokok Selain padi, tembakau, tembakau yang termasuk jenis tumbuhan Ada juga hewan Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui Karena dapat berkembang biak Tetapi sumber daya alam ini dapat habis atau punah Jika pemanfaatannya tidak terkendali Air dan udara juga merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui Karena air dan udara melakukan siklus atau daur ulang Air dan udara tidak dapat punah Tetapi kualitasnya akan menurun jika kita tidak menjaganya dengan baik Ini merupakan gambar tambang emas yang ada di Indonesia Tepatnya di Freeport, Papua Emas merupakan barang tambang yang termasuk sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Karena jumlahnya terbatas Nah ini adalah tayangan video Apa ini anak-anak? Iya ini adalah pom bensin Tempat kita untuk mengisi bahan bakar kendaraan Di sini tersedia solar, bensin, pertalit, gas LPG, minyak tanah Solar, bensin, gas LPG, minyak tanah Termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Karena waktu untuk kembali terbentuk Memerlukan waktu yang sangat lama Bahkan memerlukan waktu ratusan tahun Nah kalian sudah mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Tugas kita adalah menggunakan sumber daya alam tersebut dengan bijak Dari penjelasan tadi Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang ada di bumi Yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini Mari kita simpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini Yang pertama tadi kita telah mempelajari macam-macam perbedaan cita-cita Yang kedua kita mempelajari makna puisi Masih ingat tidak cara mencari makna puisi Yang pertama kalian harus membaca puisi dengan seksama Yang kedua kalian harus membaca setiap baik-baik puisi dengan cermat Yang ketiga catatlah hal-hal pokok yang disampaikan Yang keempat susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri Kegiatan ketiga kita telah mempelajari tentang sumber daya alam Sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di bumi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi dua Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah itulah pembelajaran kita hari ini Mari kita berdoa bersama ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Mulai Berdoa selesai Alhamdulillah Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 4M 1. Mencuci tangan dengan sabun 2. Memakai masker 3. Menjaga jarak aman 4. Menghindari kerumunan Semoga semuanya tetap sehat selalu ya di rumah Tetap semangat belajar Dimana saja, kapan saja Kalian luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!